Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel Di video kali ini kita akan memainkan game yang paling banyak di request oleh teman-teman semua Yaitu Exotica Patchwork Simulator Di sini kita bakal membuka toko yang menjual hewan-hewan peliharaan Nah sebelum dimulai Bang AJ, mau berterima kasih buat kalian semua yang sudah men-support channel ini dengan mampir Kemudian yang sudah nge-like videonya, yang sudah kasih komen di bawah, terima kasih banget Mohon maaf kalau Bang AJ ada salah kata atau mungkin ada kesalahan di konten-konten sebelumnya Dan Bang AJ doakan juga semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah Dan bisa menghadapi masalah yang sedang teman-teman dan keluarga hadapi BTW, kemarin itu banyak banget yang komen ya ketika Bang AJ main pumping simulator Bang lu main itu jangan buru-buru, itu Max gak salah kenapa lu salah-salahin gitu ya Jadi Bang AJ mutusin untuk game yang satu ini, Bang AJ bakal main dengan lebih teliti dan lebih santai Karena kemarin itu gue ngejer progress teman-teman Karena kalau gak ada progress, pasti kalian semua bosen Nah BTW, itu gak bisa jadi pembelaan ya Jadi Bang AJ bakal tetap membuat progress dan main dengan teliti Di sini, kita bakal langsung mulai aja Eh, ada satu lagi, Bang AJ lupa ya Mungkin ada yang menunggu Bang AJ main game survival, gak usah khawatir Nanti Bang AJ bakal main game survival sekitar tanggal 7 atau 8 teman-teman ya Di siang hari ada game bagus kayak Days Gone Kemudian untuk Arc Survival Ascended, Bang AJ ada mainin Nanti gue bakal sisi pin seminggu sekali mungkin Karena sekarang markas gue di game itu udah keren banget teman-teman BTW, kita bakal langsung mulai aja new game Dan kita bakal pelajari bareng-bareng Player name, Bang AJ Shop name, AJ Story Patch Shop gitu ya Kita bakal langsung mulai dan liat Semoga Bang AJ bisa mengerti gamenya dalam satu episode ini Dan buat temen-temen yang ada tips dan trik bisa komen di bawah Semoga bisa Bang AJ langsung aplikasikan Untuk dunia binatang, Bang AJ agak sedikit Ini ya Buta ya BTW ini ada burung, ada ikan Kemudian ada laba-laba dan ada lizard ya Oke Jadi disini dia bakal membantu kita dengan tutorial Kita mulai dulu ya teman-teman Tutorial yang pertama cara berjalan WISD lari tekan shift Oke, simple banget Berikutnya adalah kita bisa membuka tablet atau tab kita ya Dengan tombol tab, kemudian bisa beli barang di tombol market Ngeliat barang di tombol inventory Baiklah, cukup gampang dimengerti Ada juga depot ya, tempat penyimpanan Berikutnya kita bisa membeli animal Tapi sebelum kita beli hewan Kita harus membeli lokasi stand-nya dulu temen-temen Ya, beli stand-nya dulu Oke, paham Tahap pertama beli stand dulu berarti Kemudian sebelum kita membeli hewan Kita harus memenuhi persyaratan tempat tinggal hewannya Seperti membeli aerator Dan juga membeli aquarium ya teman-teman ya Oke, paham sampai disini Untuk yang terarium itu hewan yang berbeda ya Berikutnya kita bisa membeli hewan Tekan tombol shift, bisa langsung beli 5 ekor Baiklah, cukup gampang Berikutnya kita bisa melihat ini ya Keranjang Untuk mengecek barang yang kita beli Baiklah Dan barang yang kita beli bakal dikirim lewat pesawat temen-temen Menggunakan parasut GG banget guys GG, GG Kemudian kita bisa ambil dengan menekan tombol E Baiklah Maaf Berikutnya Kita bisa membuka inventory di bagian depot ya Untuk melihat barang yang kita beli Cukup bisa dimengerti Berikutnya Letakkan Raknya ya Sebelum kita bisa meletakkan aquariumnya Gitu kan Oke Berikutnya kita bisa letakkan kandang Ya, apapun itu Sesuai dengan hewan yang mau kita jual Oke, mengerti Berikutnya jangan lupa Isi air aquarium teman-teman ya Supaya memenuhi persyaratannya Apalagi nih Kemudian Airator Oke Baiklah Untuk Oksigen ikannya ya Karena gak ada Aliran air itu Gak ada oksigen tambahan di dalam airnya teman-teman ya Berikutnya kita Beli ikannya masukin ke dalam Baiklah Cukup mudah teman-teman ya Berikutnya kita bisa breeding juga guys Keren banget Oke Tapi kita butuh breeding aquarium ya Beda ya teman-teman ya Dan kita butuh inkubatornya juga Nanti aja Kita baru pikirkan itu Karena kalau kita nyari duit dengan breeding itu Lebih besar keuntungannya teman-teman Karena kita gak perlu beli indukan Maksudnya Gak perlu beli terus kita jual lagi ya Kita bikin indukan sendiri Atau kita belilah mungkin indukan yang langka Berikutnya kita bakal bergerak Ke toko kita Toko kita dimana ya Lihat mana? Lihat sini kah? Oke lihat sini teman-teman ya Tekan E Nah kita buka peta Tekan M biasanya Nah posisi kita disini teman-teman ya Ini rumah kita Ini toko kita Ini bank Kemudian ini ada auksion Kayaknya tempat jualan ikan Kemudian ini ada tempat Lomba kecoa Aneh banget Kemudian ada bar Ada nightclub Dan ada market Nah disini kita juga bisa lapar dan haus teman-teman Jadi kita harus perhatikan ya Itu kebersihan Kayaknya kebersihan toko kita ya Yang di pojok kiri atas Toko kita berarti ada di Sekitar sini teman-teman Lurus ya Bilok kiri Berarti hal pertama yang perlu bang aja beli adalah Rak dulu teman-teman Kita beli rak Kemudian beli akwarium Kemudian beli aerator Beli ikan Terakhir beli Makanan ikan Mana toko gua? Ini bank Oh ini toko gua disini guys Itu dia Edgy Story Face Shop Sedang Keren banget teman-teman Awal yang cukup baik disini bung Baiklah kita bakal buka toko dulu Sebelumnya kita bakal beli ya Beberapa hal yang penting disini Seperti yang udah diajarin tadi Kita bakal ke bagian Ini ya Living Space Ke bagian stand dulu Nah betul kan Disini ada rak untuk menjual Aksesoris dan makanan ikan Kita bakal beli satu kali ya Tekan shift ya Supaya bisa nambah langsung banyak Oke ngerti-ngerti Masukin ke basket Ah Small aquarium stand Ini tujuannya untuk jualan aquarium Oke biasanya kalo orang jualan ikan Pasti jualan aquarium juga guys Oke kita bakal taruh satu dulu aja Kemudian ada tempat jualan ikan Bisa letakin 6 normal aquarium Oke kita bakal beli 2 Jadi total kita bisa masukin 12 aquarium ya Nah disini udah habis ya Ada yang untuk jualan burung jangan dulu Ingat ya kalo bisa kita ahli dalam satu hal dulu Baru kita ke tahap berikutnya Jangan terlalu maruk Berikutnya kita ke bagian aquarium ya Aquarium yang atas ini untuk dijual temen-temen ya Bukan untuk melihara hewan Oke Jadi kita bakal beli cukup banyak Karena ini mau dijual Kita bakal beli 15 biji kali ya Jangan deh 10 aja deh Ini kita beli 12 biji Oke Semoga uang kita cukup temen-temen Berikutnya Bang Aji bakal membeli aerator aksesoris Nah aeratornya kita beli berapa ya Kita sisain untuk dijual guys ya Jadi Bang Aji bakal beli 40 biji deh Karena harganya murah temen-temen Oke aerator kita udah beli Makanan ikan kita beli juga 40 juga Nah berikutnya Bang Aji bakal beli ikannya Ya ikannya belum kita beli Ikan Ada beberapa jenis ini Bang Aji bakal beli berapa ya 30 ekor kali ya Setiap jenis kelamin ya 30 yang betina Aduh gak bisa guys mentok ya Oke mentok Ikan terakhir aja ya Berarti kita beli ini dulu ya Ikan nanti baru kita beli setelah ini Kita masih ada uang 3500 dolar ya setelah ini Kita beli dulu Baiklah Peralatan udah lengkap Sekarang tinggal ikannya guys ya Ikannya kita bisa letakin ke kerannya gak? 30 Belum bisa guys ya Dia ada tulisan Masih ada kargo yang sedang otw ke tempat kita Jadi kita harus nunggu barangnya nyampe dulu Ini ada lampu Bisa nyalain guys Oh bisa temen-temen Keren Oke Kemudian Oh ini ada tempat air Kemudian ada tempat untuk Buang air ya Jadi kita nanti bakal Nguras air ya Ini hal yang paling gak gue suka Untuk melihara hewan ya Khususnya ikan Harus membersihkan airnya Kalau gak bau temen-temen ya Dan gak nyaman juga ya Buat Ikannya Karena banyak kotorannya Uh udah nyampe Cepet banget guys Banyak banget Teken shift A untuk ngambil semua Baiklah Nah sembari kita kerja Kita pesan dulu temen-temen Ikan yang mau kita masukkan tadi ya Bang J bakal beli 30 jantan Betina 30 jantan 30 betina Ingat dia bilang kita cuma bisa mesen 100 ya Berarti ini yang jantan belum kebeli ya Kita pesan dulu Nanti kita baru pesan lagi Setelah barangnya nyampai Nah Berikutnya kita ketekan tab Kita ke bagian inventory harusnya Kemudian kita ke bagian depot Tempat penyimpanan Betul sekali Kemudian ke bagian stand Nah disini kita bisa meletakkan Aquarium yang mau kita jual Untuk jualan aquarium kita letakin Di bagian dalam aja kali ya Supaya gak kesenggol orang Nanti bakal gue modif-modif lagi Sesuai dengan Kebutuhan aja oke Harusnya kita punya aquarium 10 tadi gue beli Nah kita bisa letakin langsung 10 guys ya Nice Ini adalah aquarium yang bakal kita jual Muat 12 temen-temen ternyata ya Jadi gue bakal beli 12 nanti Berikutnya kita bisa masang Ini temen-temen ya Untuk Jualan makanan Dan aksesoris Khusus untuk binatangnya ya Kita bisa letakin disini dulu Sementara nanti kita bakal pindahin Nah disini kita bisa letakin ya Nah Kita punya internal filter Bisa gue letakin Muncul guys Keren banget muncul tuh Kemudian ini dia makan Ikannya Wah Muat 50 ya Gue punyanya 30 nih Nah keren ya Sebelah-sebelahan seperti itu Kemudian Bang Aji bakal letakin Aquariumnya Eh aquarium Untuk jualan ikan guys Jualan ikan kita taruh di pojokan dulu aja Nanti bakal bisa di upgrade lagi sih harusnya Jadi kita jangan terlalu fokus Dengan peletakannya terlalu ideal ya Ada 2 unit Kita bakal langsung letakin dua-duanya aja Keren Ini keren sih gamenya guys ya Sama seperti ini nyata ya Hari pertama kita gak bisa jualan langsung Kita bakal ngerapiin dulu Ya Nanti kalau udah rapi baru kita jualan Kemudian kita bakal taruh aquariumnya guys Aquarium di bagian sini ya Kita place Gue gak bakal buru-buru temen-temennya tenang aja Karena kemarin di komplain Gue terima dengan senang hati komplainan kalian Kita letakin dulu aquariumnya Tadi ada dulu sih ya Satu rak itu bisa muat 6 Harusnya kita beli 12 pas jumlahnya Untuk ukuran aquarium kecil Nah kenapa gue bikin aquarium seperti ini Karena kita belum bisa beli aquarium besar guys ya Jadi gue bakal Naruh di bagian kiri Jantan kiri Eh kanan betina gitu ya Jadi Gampang Nanti ngeliatnya Kita sortirnya gampang Karena kita belum dalam tahap breeding Bang aja bakal ambil dulu Yang udah kita beli tadi ikannya Oke kita beli lagi temennya Kita beli ikan lagi ke bagian shop Kemudian ini Kita beli yang jantan 30 unit Kita lihat lagi ikan lain Apa yang bisa kita beli Oh ada ikan koki temennya Kita bakal beli untuk yang betina 30 Beli jantan 30 Ini menarik sih gamenya Piranha juga bisa Oh keren banget temen-temen Banyak banget ikan yang bisa kita beli nanti Baiklah berikutnya Yang perlu bang aja lakukan adalah Order dulu ini Baik uang kita sisa 3000 dolar Masukin air ya guys ya Bisa gak Ambil ini bisa tarik gak Oh bisa guys bisa guys Langsung tarik ya Panjang dia Nah kita masukin air dulu Habis itu kita masukin aerator Baru kita masukin ikan Harusnya bener ya Setelah masukin ikan Kita masukin Makanan Gitu Cukup jelas ya Oke sabar Untuk pengisian airnya Harus satu persatu Karena kita belum punya karyawan Kayaknya kita bisa nyewa karyawan deh Kita coba cek ya guys ya Setelah ini Bisa nyewa jasa karyawan harusnya Kalau bisa ini bakal asih banget sih gamenya Jadi karyawan kita bisa Untuk ngehandle Bagian ikan Kebagian burung Kebagian kadal Dan lain-lain lah ya Jadi kalau di dunia nyata Gue gak bakal melakukan bisnis ini Bahkan gue di rumahnya gak miara hewan guys Jadi dulu itu pernah gue kepikiran Pengen miara hewan gitu ya Sama istri gue Sebelum punya anak Setelah punya anak Enggak Ya kenapa? Karena kita tahu ya Tanggung jawab miara hewan itu begitu besar Hewan itu nyawanya tergantung sama kita teman-teman Ya apalagi kalau orang udah punya Anak Dan dia Masih kecil anaknya Dia miara hewan Gue salut Ya dan dia bisa komit Untuk Memberikan cinta kepada anaknya Kemudian memberikan cinta kepada hewannya Hebat sih Karena hewan ketika kita beli ya Seperti kucing atau anjing ya Dia itu terpisah dari orang tuanya Jadi dianggap kita sebagai Orang tuanya Kalau dia dari Kecil ya Umur 2-3 bulan Jadi ya Kalau kita jadi kucingnya Kita pengen ya Orang tua kita Memperlakukan kita dengan baik Seringkali orang beli hewan itu Waktu kecil disayang Udah gede dibuang Ya tapi itulah Makanya gue bilang Gue gak mau miara hewan Kalau gue belum Punya komitmen itu Disini kita bisa ngecek Aksesoris Kita bakal naruh Aerator kurang 2 unit guys Gue bisa ngambil gak Dari sini Kita ada jual sih Kita coba kurangin ya Bisa guys Kita bisa ngurangin 2 unit Kita bisa gunakan Aerator kita pribadi Untuk kita letakkan disini Nah kita bisa letakkan Di kiri atau kanan Gue lebih suka Letakkan di kanan ya Sebenernya idealnya di kiri Kok bisa bang Karena kita masukin Tangan kan di tengah ya Jadi kalau ke sana Susah ya Kalau kesini gampang Ngerti gak maksud gue Ngerti ya Jadi lebih ke ergonomis Perhitungannya Tapi karena ini game Gak gitu ngaruh Jadi gue letakkan Di kanan aja teman-teman Kalau ini nyata Gue bakal taruh di kiri Jadi semuanya Gak cuman untuk mata ya Tapi untuk Teknis di lapangan aja Karena gue udah belajar guys Ketika gue Membangun rumah ini Gue terlalu memikirkan estetika Setelah kalian huni Kalian bakal mikirnya Cuman lebih ke Fungsional Ya gak perlu Banyak-banyak led Yang penting Secara fungsi Bagus aja gitu Nah berikutnya Kita bakal letakkan Hewan yang kita beli tadi Kita bakal place Yang betina berarti ya Betina kiri jantan kanan Lebih gampang sih Kiri betina kiri jantan kanan Oke gue bakal letakkan semua Kiri betina Muat cuman 15 ya Berarti Nah gimana ya Apa semua Aquarium kiri betina aja Yang kanan semua Aquarium jantan aja Gitu aja ya Yap gitu aja sih Pas banget ini Satu aquarium itu Muat Satu aquarium itu Muat ini guys 15 Iya Jadi pas banget Gue belinya 30 Nah kita taruh yang jantan Di kanan guys ya Kita sekarang buka toko Bentar ya Sekarang udah jam 6 sore Tapi ada orang Ngeliat ikan Malam-malam sih Mungkin abis pulang kerja Pengen hadiah Kasih hadiah Buat anak kecil ya Jadi kalo temen-temen Yang punya anak Menurut gue nih Kalo kalian mau Belajar Mengajar Anak kita Untuk memberi tanggung jawab Dengan memelihara hewan itu Melihara Kura-kura paling gak bagus Karena kura-kura itu Maintainnya kecil Ya terus Kayak investasi gitu ya Bisa jangka panjang Nyawanya itu kan panjang ya Lifespannya itu Bisa sampai Ratusan tahun bahkan Jadi kita miara segini Nanti kita ada tuaja Segini Masih ada gitu loh Tapi kelemahan Miara hewan seperti itu adalah Affection Dia itu Gak ditunjukin gitu ya Kura-kura itu kan gak bisa Menggunggung Menjilat Atau Ceria gitu ya Kita gak tau nih Kura-kura ini Ekspresinya seperti apa Tapi di Jepang Ada kakek-kakek yang miara Kura-kura diajak jalan Keliling kota gitu ya Karena dia miara dari kecil Itu keren banget sih Tapi Kita baru bisa melakukan itu Kalau Kita gak ada kerja lain sih Menurut gue ya Nah BTV kita ada pelanggan baru Dua orang Satu pake headset Satu biasa aja Kita lihat Mereka ngeliat ikan kita Disini banget Belum tau ya Kita Kapan Bisa buka Ikan yang berikutnya Karena yang ikan lainnya belum nih Kita bisa jual burung juga sebenernya Tapi gue fokus ikan dulu nih Modal kita masih kecil Oh ini ada info Bentar-bentar Gue layani pelanggan dulu Mereka liat ya Kita ada jual apa aja Kemudian mereka bakal ngecek Nah Barang apa yang dibeli Dia mau beli Satu ekor Elektrik kilo Satu buah akorium Dan satu buah Filter Nah 300 dolar Lumayan temen-temen ya Ini dia beli makanan ikan Ikan dan akorium Berarti akorium harus ada guys Nah disini kita bisa ngeliat ya Akorium itu sangat penting Karena selalu dipesan Dan ini Bang aja belum ngasih makan ikannya Gue bakal ke bagian inventory Kita kasih makan dulu ikannya Habis itu baru kita Ngecek infonya Disini kita bisa liat Satiety ya Itu tingkat Nutrisinya mereka ya Makanannya Nah 100% 70% Kita letakin ya Nah ketika laku Jumlah animal countnya Berkurang temen-temen disini Jadi gue harus tetap Memperhatikan jumlah Stok ikan kita Sehingga Tidak ada pengunjung Yang kecewa Dan level kita cepat naik Harusnya ada levelnya sih Soalnya ketika tadi gue ngeliat Ikan-ikan yang Belum kita miliki Harus ada level tertentu Oke Oke beres ya Nah bang aja bakal coba Lihat info dulu temen-temen Kita ke bagian info Nah disini kalian bisa liat Ya shop kita bakal Segera naik level nih Udah 13,7% Reputasi kita bakal Meningkat seiringnya Berjalan waktu Kita belum punya Employee atau pekerja Ikan kita ada 177 Ya akor yang kita ada 20 termasuk Yang kita jual ada 8 ya Kemudian Ini ada Jenis-jenis ikan Yang kita miliki Bill ya Ada bill dan pinjaman juga Ada customer Oh bisa di upgrade guys Oke shop kita bisa di upgrade Kita bisa juga nyewa karyawan Dan kita bisa ngecek Penjualan kita Wuhuhuhuh Oke keren banget Keren banget Keren banget Kita Layani pelanggan dulu ya Mereka beli ikan Akwarium Dan aerator Nap Bagusnya di game ini Dia hanya membeli Barang yang gue punya ya Dan disini Kalau kalian liat Akwarium kita Sisa 6 Setiap pelanggan Selalu beli 1 akwarium Artinya gue bakal Nyetok akwarium yang banyak ya Disini udah jam 9.30 Saatnya kita istirahat Yap Gue bakal beli 1 meja Seperti ini lagi Untuk mengisi akwarium Karena akwarium itu Paling menguntulkan Sejauh ini Jadi gue bakal Ke bagian Living space Stand Ini dia Small aquarium stand Kita beli 1 Kemudian kita bakal beli akwarium Beli 15 kali ya Kita punya 16 Kita beli Habis uang kita Sisa 700 dolar Kita pulang dulu temen-temen Ya kita pulang dulu Jangan lupa matiin listrik Karena ada Tagihan listrik Besok baru kita bersihin aja ya Sebelum kita buka toko Kita bersihin Toko kita Nah hari pertama Berjalan dengan cukup baik temen-temen Ya Bagi belum eksplorasi terlalu jauh Karena kita masih fokus untuk Memulai bisnis Cuman seperti yang kalian lihat lah Bisnis 7 itu gak segampang ini temen-temen ya Gak bisa kita keluar kota gitu ya Kita tinggalin Gak bisa Jadi gue salut banget Dengan orang-orang yang Nyara hewan banyak gitu ya Terus ada Kepentingan atau keperluan lain Salut gue In a good way ya Gue bukan sarkas ya Karena Menurut gue Tanggung jawabnya begitu besar ya Apalagi hewan yang lifespannya pendek-pendek gitu ya Kayak cupang Kenapa cupang udah gak jaman Karena Seperti yang gue bilang dulu ya Lifespan paling mentok 3 tahun 3 tahun udah mati guys Untuk apa pelihara Hewan yang 3 tahun udah Mati ya Mending biarin di alam aja gitu ya Biar seleksi alam aja Tapi ya tiap orang punya prinsip yang beda ya Kalau hewan kayak anjing-kucing itu kan Lifespannya 13 sampai 20 tahun Ya tergantung Jenisnya Ada yang ukurannya gede Yang kayak scooby-doo itu ya Itu lifespannya Pendek temen-temen Entah kenapa selalu seperti itu ya Sedap Orang juga Kalau ada Apa namanya ya Kayak gigantisme Juga biasanya Ukurannya Eh ukurannya Umurnya gak gitu Ini temen-temen ya Gak gitu Panjang lifespannya Tapi ya itulah hidup Nah BTW Bang Aji bakal Nambahin Aquarium dulu nih Kita udah beli tadi Ya Supaya Keuntungan kita bertambah Setelah itu kita bersih-bersih Jadi itu alasannya Kenapa anjing dan kucing itu Katanya ya Begitu ceria temen-temen Ya kalau ada Majikannya Karena Kita lihat inventory ya Hidup kita itu Lifespan manusia sekarang Angka 60 sampai 90 tahun lah Katakan tergantung negaranya ya Dan pola hidupnya Sedangkan anjing Itu sekitar 17 tahun lah katakan Berarti Bayangin lah ya Satu minggu Satu hari manusia itu Lebih kurang satu minggu anjing Jadi ya temen-temen Jadi itu alasannya Kenapa kita keluar bentar Kita balik Anjingnya begitu ceria Karena bagi dia itu Udah berjam-jam Berhari-hari kita keluar rumah Padahal bagi kita itu Baru berjam-jam Maksudnya ya Makanya kalau Piliara hewan Jangan baper Kalau hewannya terlalu ceria Terlalu excited ya Ya karena dia senang Kadang orang kesel ya Aduh ribut Berisik Gitu ya Ya lu mau pelihara ya Harus ngerti dengan Personality hewannya Jadi susah Miara hewan itu Miara ikan Lebih enak sih Dalam hal Space-nya ya E-e-nya gak sembarangan Di air doang Cuma malesnya Bersihinnya itu loh Males banget Jadi Sempat ada jamannya Di Indonesia itu Artis Influencer pada gila ikan ya Sekarang gue gak tau sih Kalau gue sih gak suka ya Miara ikan Gue paling suka Mikirnya itu Miara kura Kura-kura Maintenance gampang ya Cuma perlu di Ini doang Matahari ya Karena dia itu Darahnya Dingin ya Kayaknya ya Kura-kura itu Kayak ular ya Jadi perlu di Sinari matahari Kalau gak ya Pake lampu Yang ada UV-nya gitu Gue liat orang Biar bisa anget Kebetulan saudara gue juga Suka breeding-breeding gitu Kalau gue sih gak suka Visnis yang berbawa hewan ya Kebetulan ini game doang ya Bang aja lakuin Kalau dunia nyata Gue gak bakal melakukan ini sih guys Karena agak gimana gitu ya Apalagi kayak anjing itu ya Sadis juga itu ya Habis lahir dipisahin dari orang tuanya Ya kan Kalau kita mikir gitu ya Tapi namanya hewan Gimana ya Dia beli 2 pasang 500 dolar ya Kalau kita hitung-hitung Untungnya besar gak sih Kita harus hitung sih teman-teman ya Supaya kita tau marginnya seberapa persen Oke Kita bakal sell dulu disini Karena kita gak bisa ngatur harga Produk yang kita jual Jadi kita bisa lihat catatan penjualan kita Nah Dua ikan Satu aquarium Satu filter 362 dolar Kecil banget untungnya Kenapa? Karena satu aquarium itu 250 dolar guys Dua ikan itu sekitar 12 dolar 260 dolar Filter itu 30 dolar Untungnya itu cuman 70 dolar Buset Kecil banget Coy Ini mah masih kesabaran tingkat tinggi teman-teman Iya gak sih? Ya 441 dolar teman-teman ya Dia beli 4 ikan 6 x 4 24 Tambah 250 274 Tambah ini murah ya Coba gue hitung ya 274 Oke Kita sell dulu Gue lihat Harga makanan ikan berapa 22 Dia beli 274 Tambah 44 318 Tambah 1 filter 3348 Dapatnya cuman 48 Dapat 100 dolar Oke Ini game sangat Rasional Kok bisa bang? Jadi marginnya Kayak dunia nyata Kalau kemarin Game gas station Mungkin ada yang marginnya Kelewat batas ya Beli mobil gak mungkin kita dapet untung 2 kali Terus menerus gak mungkin ya Ini masuk akal sih Kita dapetnya 30% dari Harga beli kita Karena kita belum breeding sendiri Jadi keuntungannya masih kecil teman-teman Jadi ya Maklumnya ya Kalau kita masih belum pakai karyawan Wow Kita gak bisa percepat waktu juga ya Disini kita coba cek employee Oke Employee bisa ngurus kasir Kita bisa tinggalin Dia teman-teman harusnya Tapi gajinya mahal banget guys 2.000 per hari Ini per bulan ya Oke Gajinya terlalu besar teman-teman Kita belum sanggup nih Oke lumayan Kita udah punya uang 2.000 dolar Kita bisa lihat stok ya Disinnya 5 Ini 15 12 Oke Berita baiknya adalah Mereka selalu ngambil dari kiri dulu teman-teman Jadi kalau kita mau ngecek stok Kita ngecek kiri dulu ya Masih banyak semua Untuk ikan keuntungannya besar Untuk aquarium kayaknya kecil doang keuntungannya Nah kita tambah nih sekarang Karena ikan kita udah paham Sekarang kita tambahin burung teman-teman Ya Jadi kita ke bagian living space Kita lihat stand Ini ada yang burung nih Nah Bird cage stand Dan Selling stand Oke Kayaknya gue harus tetap ada Ini ya Cage stand sama Selling stand Ini udah 1250 dolar teman-teman Waduh 1250 dolar Oh ini murah ya Kita bisa beli 4 biji Kita beli 4 biji 4 biji dulu deh Kita lihat ya Duit yang dibutuhkan 2000 dolar Kita belum punya uang itu Buat tandain dulu Nanti baru kita beli ya Ada pelanggan baru Kita jual lagi 400 dolar Setiap pelanggan rata-rata 400 dolar Karena ikan kita masih ikan culun Kemudian Bang Aji bakal Membeli makanan burung juga teman-teman ya Karena kita harus nyedian makannya Kalau kita jual hewannya Gak usah banyak-banyak Kemudian burung itu butuh Oh Aha Kita bisa meletakkan Ornamen Untuk aquarium kita guys Ini bisa dijual nih Gue bakal taruh untuk dijual aja nih guys Aha Aha Oke Kita gak usah jual burung dulu kok gitu Ternyata ada ornamen tambahannya Yang bisa kita jual Cleared basket Oke Gue bakal Coba nambahin ornamen Masing-masing 10 Untuk kita jual Kita 15 gak apa Yup Kita jual ya Kita beli ya Belum cukup uangnya Bentar Kita beli dulu ini Kita beli Kita jual dulu ini Kita lainnya pelanggan dulu Nah mereka cuma beli ini-ini doang Karena Kita belum punya Barang lain Kalau kita jual ornamen kayak gini Kita bisa retake disini gak Coba ya Ornamen Wah gak bisa guys Oke Untung Bang Aji gak melakukan kesalahan fatal nih Jadi ornamen itu gak bisa dijual Temen-temen Bisanya diletakin di aquarium doang Karena kita masih gembel Kita gak perlu taruh ornamen sih Oke Untung aja Bang Aji gak melakukan kesalahan bodoh ya Oke 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 Jangan guys Gue kirain kita bisa jualan ornamen Seperti ini Ternyata ini cuma untuk hiasan aquarium kita Nanti baru kita taruh ya Karena belum punya duit nih Biasanya gue ke aquarium-akarium Di tempat aquarium juga gini doang temen-temennya Gak ada ornamen-ornamennya Kecuali mereka jual aquascape juga Oke berikutnya Bang Aji bakal Bird aja sih Burung ya Kita bakal beli burung deh Bird cage seperti tadi Kita taruh 5 aja 5-5 Kemudian Makanan burung 20 Kemudian Standnya Stand untuk Berkece 1 Ini 1 Yep Kemudian kandangnya ya Kandang udah tadi Sisa burungnya Burung Betina 5 Jantan 5 Ah Gini nih cakep nih Oke Ini masuk akal ya Oh gue kurang nih Kurang yang bisa di Oh ini Bird cell yang ada 5 gak cukup sih 5 gak cukup tuh Burungnya Gue gak tau ya Satu kandang bisa berapa burung Oke Laku lumayan Kita liat 42 3.120 Cukup sih Kita beli dulu deh Kita beli dulu deh Kita beli dulu guys ya Oke dengan ini Bang AJ bisa jualan Burung Bang AJ belum menggunakan Pinjaman Ya karena menurut gue Kita masih bisa jualan Gini simple Tapi kayaknya ini butuh Grinding sedikit Temen-temen ya Supaya kita bisa naik level juga nih Oh ada level 2 guys Oke kita bisa jual ikan Yang berbeda Baiklah 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 Oke bagian sana Kita jualan ikan Bagian sini kita jualan burung ya Baiklah Kalian dulu Lumayan 400 dolar Nah Dengan ini sekarang Kita bisa nambahin Spesies baru guys Yap Spesies baru Kok bisa bang Karena kita naik level 2 temen-temen Nah Tadi kan kita Nah Ada ikan lohan guys Ikan lohan coy Harganya lebih mahal Pasti keuntungannya lebih besar Disini juga ada gupi ya Ikan merak Ya kemudian Oke Kita ada beberapa ikan baru disini Gua agak nyesel ya Membeli Rak purung Karena kita bisa jualan Ikan aja dulu Fokusnya Dengan ini gua butuh space lebih guys Gapapa deh Keputusan sudah bulat ya Udah beli Taruh dulu raknya Bird cage Aduh Repot nih Repot Repot Kesalahan fatal nih Oke 500 dollar Ehm Letakkan dulu ya Tempat burung Burung Disini aja deh Kita bisa atur sedemikian rupa ya guys ya Disini bisa gak ya Kalangnya jalan gak disini Gak juga sih Disini aja guys ya Sementara Disini gak bisa ya Oh bisa Kenapa gak disini aja Ini dia ya Oke itu untuk jualan burung Tapi ini miring ya Tentang gak usah khawatir Bisa kita relocate Seperti ini Kerennya game ini bisa relocate sih Menurut gua ini rating memang Worth it sih Ini game ratingnya tinggi banget guys Sembilan udah di steam Ini game bagus sih Oke kita jual lagi ya 500 dollar Hahai Oke uang kita bertambah terus Gak usah khawatir Untuk burung kita gak perlu main Ternyata aneh-aneh Gue bakal letakkan seperti ini dulu aja Untuk disini Sementara aja temennya Nanti kita bakal Memperindah pastinya Kita letakkan dulu ya Tarang burung Sangkar Bukan sarang ya Sarang bikin sendiri soalnya Kita ke bagian Bird cage Please Oh beda ya Bisa taruh banyak nih Bisa taruh 6 Kita gak tau nih Satu Sangkar Bisa Muat berapa nih 15 juga guys Oke oke Satu sangkar Muat 15 ya Oh Kok beda-beda ini Masa gue belinya satu Kok Oh ini beda-beda guys ya Oh warnanya beda-beda ya Masukinnya gimana Kok gak bisa dimasukin Waduh Bentar-bentar Ngebak nih Bentar-bentar Nah ini pelangan dulu Bisa dimasukin ya Oke Baiklah Bentar guys Gue mau masukin burungnya Oh Dia butuh sesuatu nih Kayaknya nih Kita belum memenuhi persyaratannya Take care of the customer Memang ada customer ya Wah udah mulai banyak customer kita ya Kita harus liat Ini ya Stok ikan kita Dan Pakan ikannya gimana Oh ini udah abis nih Yang biru abis nih Betinanya satu Itu juga abis Oke oke Kita beli dulu deh Yang biru abis betinanya Kemudian yang Ini juga Bisa Jatan betinanya abis ya Kapalin dulu satu-satu dah Bentar ya temennya Aduh kenapa gak sekarang beli aksesoris Dudul Garut Oh ini Makanan burung Makanan burung sama Ini guys Kita beli dulu ya Masukin dulu aja deh Oh belum bisa harus ngambil dulu Aduh maaf guys Maaf guys Aquarium juga sekalian ya Oke 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 Sabar 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 Kita tunggu air drop dulu nih Oke Uang kita udah lumayan mengalir Gue cek dulu Stok barang kita gimana Kabarnya Stok kita juga menipis Untuk makanan ikan Dan filter Oke Makan ikan dan filter Jangan lupa Kita beli juga temen-temen 1.800 dolar Aduh Oke kita ambil dulu ya Oke cukup cepat ya Perkembangan kita Tapi ini Progressnya keliatan sih Oke Ini laku banget sih Ini fell tail ini Ikan koki ini Oke kita pasang dulu deh Inventory Ikan dulu Ikan dulu Yang jantan dulu deh Jantan kanan ya Betina kiri Bentar 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 neng ya Bentar neng Nah udah profesional nih kita Sell Oke Kita beli Ini ya guys ya Beli tempat pakan burung Kemudian Pakan ikan juga Kutunya banyak nih 50 biji total Kemudian Aksesoris untuk burung Beli masing-masing 10 Karena untuk dijual juga Kemudian untuk Animal nya Jangan lupa Kita Apa yang tadi ya Aquarium Aquarium Aduh Aquarium mahal banget nih Aduh kurang dikit Aku Aquarium nanti aja deh Oke pas nih Habis juga kita guys 200 dolar Astaga Sabar deh Sabar deh Nanti gue bakal nambah Ini ya Aquarium lagi ya Disini ya Untuk jual ikan-ikan Yang lebih mahal Temen-temen Masalahnya duit kita Habis ini Paling menguntungkan Jual ikan sih Gue coba jualan burung Temen-temen ya Semoga Semoga efektif sih Kalau gak efektif Pusing juga Pakai Bang Eji Baiklah Pelanggan berikutnya Dapat lagi Aquarium lumayan 300 dolar Kecil banget Parjinnya Gak bisa diatur guys Keuntungannya Kayaknya keuntungan tuh Bakal naik Tergantung sama Reputasi toko kita Temen-temen Ini keuntungannya Kecil banget Lihat ya Ini 6 Dia beli 6 guys ya Jantan 3 betina 9 ekor Kali 6 54 54 tambah 22 76 Tambah 33 Ini harusnya 100 dolar Modalnya Oh untungnya Gede juga ya 80 dolar guys Lumayan 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 Untungnya Ternyata gak Se Itu ya Serendai yang gue kira Tapi jualan ini kan Paling menguntungan sih Marginnya Baiklah Bang Eji Sudah punya alat Untuk Pakan burung Kita bakal letakin ya Temen-temen Wah luar biasa ini game Inventory Pakan burung Pakan burung Pakan burung Pakan burung Aksesoris Oke makan di kanan Maksudnya makan di kiri sih Minum di kanan Tapi gak apa-apa lah udah Yang penting simetris aja Kelihatan udah bagus guys Tetap minum ya Oh sama aja Bisa makan sama minum Sebelahan sih Ya Wih Alah susah ya Gantinya Gantinya punya tangan kiri nih Anggap aja yang punya kidal Biar gampang Oke Gak ada pelanggan kita Aduh Pusing pala banget aja nih Nah muat ya Loh kok tiba-tiba ada pelanggan Tadi gak ada yang masuk nih Udah mulai ada burung ya Kalau beli burung Karendam banget Oh Beda warna rupanya Oke Beli ikan Ini ikan kuning Udah mulai laku nih Lumayan nih 300 dolar Oke let's go boys Bentar-bentar Gak gue letakin dulu Ini udah mulai habis Stoknya Takutnya dia minta nih Nah Nah Kok gak bisa Banyak sih Oh bisa Oke Gue belum kasih makan Burungnya nanti deh Apakah ada yang mau beli burung Si ikan ya Oke Gue bakal Naruh pakan burungnya Wah ini Ribet banget guys Game-nya Ini game Bener-bener detail banget ya Jadi masukin makannya itu Bener-bener satu-satu loh Nah itu Kita naikin ya No animal Oke Nah Oke Berikutnya Gue bakal nambah Stokan ini 15 Kuning pejantan Dan kita beli Rak baru guys Oke Kuning pejantan Shop Shop Kuning Pejantan Sama beli akwarium nih Akwarium Akwarium Abis duit kita nih Abis Duitnya abis Sebenernya Lihat akwarium kita Nama abis Kalau gak gue Stop Pelangganya kecewa Nah lo Oke Udah mulai ada yang mau beli burung Oke Cepat juga Perkembangan kita teman-teman Syukurlah 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 Ya Mungkin keuntungan belum seberapa Tapi setidaknya pelanggan Udah bertambah Reputasi bertambah Harusnya Ngaruh ke keuntungan kita Nah dia fokus ke burung nih Ketiga langsung dia beli nih Uh Gede banget untungnya guys Wah Jualan burung lebih menguntungkan coy Oke Gue harus cetak burung Tapi burung kita udah abis stoknya Oke Beli burung abis nih guys Aduh Kandangnya abis bos Oh ada ada Warnanya doang merah ya Menguntungkan guys Kita jual burung guys Oke oke Menguntungkan Menguntungkan Jadi Bang Aji bakal nambah stok Burung disini Kita bakal beli Betina 15 Pejantan Aduh Gak bisa beli maka Beli betina 15 Pejantan 15 Gitu ya Betina 15 Bejantan 15 Jangan lupa beli Birdcage nya buat dijual Cukup gak duit gue Kurang birdcage Nanti aja deh kalau gitu Oke cukup Nice lah Nice Oke baiklah Sekarang jam menunjukkan Pukul 8 malam Karena kita belum lapar ya Kayaknya kita makannya Besok aja Di market Kita layani pelanggan terakhir Temen temen Kita tutup jam 9 malam aja Jangan terlalu malam Biar besok pagi bisa bangun Lebih awal Kayaknya pelangganya pagi lebih banyak guys Bagi malam Kebersihan juga hampir max Overall Sesuai dengan Planning ya Semuanya Sisa Nambah spesies baru nanti Oke 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 Cukup mulus Perjalanan kita Oke udah nyampe Kita ambil burungnya Kita jual dulu ke bawah ini Dimana Lumayan Tutup ya Kayaknya ini gue habis ya Radiator Airator Kita masukin burungnya lagi temen temen ya Kita ke bagian inventory Kita lihat burungnya Waduh dia Warna-warni gini Pusing liatnya guys Dia sama-sama jantan ya Tapi karena dia Spesies ini warna-warni Jadi dia emang Warna-warni gitu Yang jantan gue taruh bawah Betulnya gue taruh atasnya kali ya Gitu aja deh Jantan taruh bawah guys Ini kayak Apa ya Lovebird gitu guys Jadi warna-warni gitu loh Semoga cepet laku nih Oke aman Jangan lupa kasih makan ya Nanti meninggoy pula Sia-sia gitu Kok gak ada Oke aman ya Oke semua masih aman Stok barang ya Gue harus mulai stok barang ini nih Filter habis Makanan burung habis Tempat minum Ini tempat minum dan makan burung habis ya Oke Yang menguntungkan dari jual burung adalah Kita bisa menjual tempat makan dan minumnya Kalau Ikan cuman aerator doang ya Jadi Ya Ada plus minusnya sih Tapi sebaiknya gue Lebih fokus satu harusnya tadi Gue buru-buru temen-temen Mohon maaf nih Karena jualan burung ternyata agak sedikit Meribet kan Gue harusnya nambah spesies ikan udah Tapi ya harus bersabar lah ya Supaya kalian gak bosan juga sih Masa Gitu-gitu aja gitu kan Kita sampai di hari ketiga disini Karakter kita udah lapar berat nih Gue bakal minum dan makan besok Supaya karakter kita bisa Sehat ya Jangan lupa Selain nyari duit juga kita harus jaga kesehatan Karena sekali sakit Duit yang kita cari Bakal hilang semua guys Dalam sekejap Ya Dan Punya asuransi itu bukan Jawaban juga ya Karena kemarin lagi viral ya Dikira asuransi itu tabungan Bukan ya guys ya Asuransi itu ya Jaminan doang Apakah itu menguntungkan tergantung ya Itu situasional Asuransi itu kayak judi guys Kalau gue bilang ya Judi Kalian berjudi Ya Berjudi lah Gue bilang Karena Kan sekalian menggunakannya kan kecil ya Tapi asuransi ada banyak jenisnya Kayak asuransi kesehatan gitu Sebenernya gue gak mau pakai itu Kayak Siapa sih yang mau sakit gitu kan Tapi kalau apes-apes ya terpakai Cuman ya terpakai cuman bisa untuk Rawat jalan Namanya bohong Oh ilah Kok ilang itu gue Wah ilang guys Wih Sapu gue mana weh Astaga naga tadi udah balikin Gak apa Sapu gue hilang temen-temen Astaga gamenya ngebug nih Kayaknya harus lokat dulu kali ya Gue mau bersih-bersih gak bisa Oh itu dia Aduh gue fitnah Gue letaknya salah Sembarangan Letaknya yang bener malah ya Nah gitu Oke Gue beli Ini dulu temen-temen ya Aksesoris Gue lupa Beli 10 Kemudian beli tempat makan 15 Oke Makanan burung Abis ya Aduh Abis duit kita nih Abis duit kita Kayaknya gue harus pakai pinjaman sih Temen-temen ya Supaya progressnya cepat Jadi disini gue bakal coba Lihat info dulu Shop kita udah mau naik ke level 3 Reputasi kita juga baru 140 Temen-temen ya Bill belum muncul Loan payment kita coba ke bank ya Untuk mengecek Kita lihat omset kita dulu Hari pertama Dapetnya 1.700 Ya Oke Hari kedua 7.000 Fresh fish Oh Makanan ikan kok abis ya Disini Oke hari ketiga Belum ya Kemarin dapat 7.000 dolar Gede juga sih Model kita awal cuma 15.000 temen-temen Kita bisa jual 7.000 itu gede banget ya 50% dari model awal kita Coba lihat Ini kan ada banyak makanan ikan Tadi sempat abis ya Oke baiklah Kita layani pelanggan dulu Ada uang kita beli makan Nanti kalau udah Merasa kurang penghasilannya Kita bakal pinjam Sebagai jaminannya rumah kita aja Karena pinjaman itu harus Tidak ada jaminan guys ya Oke Lumayan dia beli burung Tempat minum Dan lain-lain Dwarf solar Not bad Lumayan Penghasilan tambahan Pelanggan yang masuk Rata-rata cuma 3-3 guys ya Gue perhatiin Eh 2-2 3-3 dong Ntar gue letakkan dulu Oke Biar sukses terjaga Kita simpen semuanya Nih Makanan burung abis tadi Ada pelanggan baru Soalnya Gimana kabarnya 300 dolar Lumayan temen-temen Lumayan banget Sekarang kita di angka 600 dolar Gue coba ke bank ya Gue mau liat pinjaman temen-temen Bank tadi deket sih Ini dia Banknya disini doang Nah Entry Kita liat ya Password incorrect Nah Take a loan Pinjaman Kita bisa 12 tahun Eh 12 bulan Kita bisa minjem 12 bulan guys Ini mah enak banget ya Kalau pinjaman 12 bulan Kita bisa narik Duit banyak tuh Gue gak tau ya Bunganya bakal sebesar apa Mungkin gue bakal tarik pinjaman 10.000 dolar temen-temen ya 10.000 dolar Kita bayar Eee 1 bulan Jangan panjang-panjang ya Semakin panjang Semakin besar bunganya Ya memang cicilannya lebih murah Cuman ya Hutangnya lebih panjang Nah kita udah punya 1.000 dolar Kayaknya gue bakal pinjem 10.000 dolar Untuk nambah spesies Ikan Kita gak boleh Takut untuk kredit ya Kalau memang kita yakin Bakal menghasilkan Gak ada ruginya Kita kredit Oke Maksudnya otomatis guys Take a loan 3 bulan 10.000 coba Payment plannya Oke Eee Jadi Kita bayarnya total Ini ya Segini ya Kali 3 ya 3.500 x 3 ya Iya betul Kita ada bunganya 225 Baiklah Perfect Gak masalah Kita dapet 10.000 Bunganya kecil Cuman Nah Lebih kurang 67% ya Saatnya kita belanja Teman-teman Nah Kalau ini kan enak Kita bisa berkembang dengan cepat Teman-teman ya Itulah gunanya orang IPO Perusahaan Segala macam Mereka butuh duit Untuk ekspansi seperti ini guys Kalau kita tahu Pasti untung ya Gak ada salahnya Kita ekspansi Gue bakal beli 2 Fishing stand lagi Fishing stand lagi Kemudian kita bakal beli Aquarium Eee 12 unit ya 10 11 Ini kita beli 10 Untuk dijual Kemudian Udah 24 ya Beli makanan Burung dan ikan Kemudian Beli Airator Untuk dijual Dan untuk kita pakai sendiri 20 unit Oke 8000 dolar Udah habis ya Sisa beli ikan doang tuh Nice Nice Jadi cicilannya Per hari Kita bayar 320 dolar Temen-temen Lebih kurang Oke Santai-santai Pelanggan baru Mantap 500 dolar ya Patch up Level up Kita bisa jualan hamster Sekarang Mantap sekali Bo Ngecepat sekali Perkembangan kita temen-temen Ya Melebih ekspetasi gue sih ini Sangat cepat Sangat cepat Tapi gue bakal fokus di ikan dulu Temen-temen ya Gue harus menguasai ikan dulu Baru gue bisa ke Yang lain-lain nih Gue agak menyesel Burung Karena gue harus Nyetok-nyetok barang burung lagi Rebet banget coy Habis lagi tuh Sangkarnya Nyampe-nyampe orang Gak usah gue liat dikit ya Sebenernya ada tulisannya Delivery Nah gitu Delivered Udah sampe tuh Kurang aja bakal letakin Stand lagi disini Masuknya kayak gini aja Nah jadi Memuat banyak nih Kayak gini Sempit-sepitin lah kalian ya Gue taruh tengah-tengah gini Jadi Ada dua nih Minggir om Terlalu mepet ya Oh terlalu mepet malah ini Bentar-bentar Depot dulu Depot Gue tau cara pasangnya Bukan gini Cara pasangnya Harusnya drip Gini Nah gini Cara pasangnya Bener tuh Taruhnya disini aja Oke guys Gue hitung-hitungan dulu nih Oke Satu lagi Santai-santai-santai Biar simetris Dan enak dipandang Semoga masih ada stock barang kita ya Ada Gue bakal letakin akarim dulu disini Kita beli 15 unit ya Oke nice Sampai penuh semua ini udah Jangan lupa kita punya uang Kita beli Sangkar burung ya Kita habis sangkarnya Nah ini kan enak teman-teman ya Duit kita jadi banyak Dan gampang Untuk ngehandle semuanya Kita ke bagian board cage Kita bakal beli 15 ini 12 ini Kita tambah lagi ini Tuh Kemudian kita beli Spesies ikan dan burung Yang baru Ikan Gue bakal beli Ini 15 30 sih harusnya 30 Betina 30 jantan Oke Nanti yang lain 2000 Dollar Kita letakkan dulu ya Aquariumnya Cepat sekali progres kita Apa ini terlalu cepat guys Enggak ya Semoga Kalian cukup puas sih Dengan progres kita Satu episode seperti ini ya Karena kalau gini Kita bisa Jualan hamster nantinya Gue butuh uang 25 ribu dollar Untuk mengupgrade Toko kita lagi nanti Supaya bisa ada space Yang lebih besar Jadi nanti Bagian sini kita jualan ikan Bagian lainnya kita jual Hewan yang berbeda Supaya lebih gampang Gue ngurusnya Ini udah penuh ya Eh belum Ada pelanggan ntar Agung banget Oke beres Belum habis nih Sangkar burungnya Ambil dulu Ambil dulu Kita letakkan dulu sangkarnya Ntar abis Gak usah jualan Oke mode banyak ya Ternyata ya Mode 6 lagi tuh Berarti 18 Gue ingat-ingat temen-temen ya Supaya gampang Nanti kita ngurusnya Kita ngurus Aquarium dulu guys Yang setingkisnya air Sama aerator dulu tuh Sebelum bisa diisikan Nah untungnya kita Nggak harus Terus-terusan Ini ya Membersihkan Air ikannya ya Aduh gue gak bisa Gue harus drop host dulu Kayaknya gue udah butuh pelanggan Eh dua pelanggan Udah butuh karyawan Sini temen-temen Kalau dilihat tadi Gaya-gayanya enggak Kita bentar lagi Butuh karyawan temen-temen Paling episode depan Nuh udah punya karyawan kita guys Udah gak bisa Ngehandle sendiri nih Gue harus punya Satu karyawan yang Ngelayani pelanggan Biar gue Ngatur stok Nanti kalau Stok kita udah rapi Gue bisa Ngasih tugasnya Karyawan gue Itu gak ada isinya neng Lu liat Aquarium doang Nyangkut ya Oh udah Naka bro Sabar 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 Semua berjalan sesuai dengan rencana Oke dia beli Aquarium Dan ini paling laku nih Feltail ini Oke cepat ya Duitnya Udah diangkat 3.700 dollar aja nih Maksudnya nanti kita bisa bayar Pinjaman kita Di depan temen-temen ya Cuman biasanya Karena denda Kalau kita bayar Pinjaman di muka Ya Kita pasti Karena denda Karena kalau gak rugi lah Banknya Ya Dapat apa dia Masa kita cuman Maka duitnya Untuk Keperluan singkat Terus kita gak Dia gak dapet apa-apa ya Bank juga bagian dari Bisnis temen-temen ya Perbankan itu Bisnis yang Katanya Bisa dibilang Gak bakal rugi ya Karena ketika kita Mengkredit Itu Mereka itu Mencetak uang Tanda kutip Jadi gue kemarin tuh Belajar tentang Keuangan seperti itu lah Oh jadi ternyata Bank itu juga bisa Dinyata duit ya Tapi secara gak resmi Secara gak resmi Ya Bukan Uang cetakan Uang tunai guys ya Uang angka yang Di ATM kita itu loh Bisa dicetak gitu Tapi harus Punya pengertian Lebih dalam lagi ya Supaya paham Dengan maksud Gue Gue juga kemarin Memahaminya secara Oh gitu maksudnya Ternyata seperti itu Gitu Ini repotnya Cuma satu sih Gue gak tau Gimana caranya Gue bisa ngeluarin Inventory gue Tanpa perlu Buka-buka Tab Seperti ini Ini sangat Menyetreskan sih Minusnya Cuma disini sih Game nya Dia kalau ada Hotkey Enak banget ini Oke Nice ya Kita pake basi-basi Hah Gue tau Kelebihannya kita Taruh disini Mereka bisa Dengan cepet ya Bentar langsung Ke tempat kita ya Kita bikin makin jauh Makin lama proses Dia ngeliat barangnya Kita kan perlu dia Gak lama-lama ya Kalau kita jualan Kita gak mau pelanggan kita Kelamaan gitu loh Ngeliat Kalau bisa Tau apa yang dia mau beli Kita tinggal layani Cuma disini Kita gak bisa bikin Tuku kita di bagian situ doang Harus di bagian sini juga Jangan salah ini Nah jelek nih Lagi Oke Sisanya kita jual ya Filternya Sisanya kita jual Enaknya di game ini adalah Barangnya udah diposisiin Sama dia nih Jadi kita tinggal letakin doang Sama kayak pump simulator sih Jadi bakal rapi nantinya Wah Lalu tiba-tiba Dan yang dateng Burung juga nih pasti Oh ikan Nice 400 dolar Not bad Saatnya kita meletakkan Ikan baru kita ya Ikan baru kita Ada yang ini yang lama ya Yang kuning Tadi abis Kita letakin dulu Oke Itu juga abis Yang warna biru Gue gak hafal namanya ya Karena namanya ada yang gak sesuai dengan kenyataan ini Jantan kanan Betina kiri Oke Kita mulai Oh gue hafalnya gampang Pejantan kanan Betina kiri Cara hafalnya gampang guys Karena gue belinya sesuai urutan Jadi kalau kita mau nyetok Hewannya Kita tinggal ke bagian fish Paling bawah Gue kan taruhnya kuning ya Oh enggak Paling bawah biru ya Biru pejantan Kita beli 15 Kemudian kita beli lagi yang lain ya Gupi ya Gupi Tunggu ini dulu deh Ini pejantan Dan betina 30 Udah penuh Space nya 75 Masimal 100 guys ya Karena kayaknya gue belum upgrade Kita upgrade Nice Nice Udah mantap ya Nah sekarang Goal bang aja adalah Memenuhi Stock ini temen ya Ini kita penuhi ya Ini 20 Ini 25 Yang bisa dibeli gue bakal penuhin ya Oke Filter butuh 20 lebih kurang Aduh gue gak bisa beli ya Tadi lupa Gue harusnya sekalian liat Gue gak perlu ngecek-ngecek Barang yang datang Karena di atas nanti bakal ada tulisan Kalau barangnya udah datang Gitu Baiklah Kita bakal melayani lagi Dapetin 300 dolar lagi Sekarang kita diangka 4200 dolar Mantap Gue usah khawatir ya Gue gak tau nanti potongan Pinjaman kita bakal kapan bayarnya Harusnya kita bisa ngecek sih Potongan pinjaman kita Kita ke info coba ya Disini gak ada tulisan pinjaman kita sih Bill ya Loan payment Nah ini dia ya Oh kita bayarnya langsung Jeplak ya Langsung jeplak 333333 Eh ini Oh my god Bentar 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 Gue layanin dulu ya Oke gue ambil dulu temen-temen ya Terangnya Kita letakin dulu Nanti gue bakal ngecek pinjamannya setelah ini Biar gue Paham juga Inventory Ikan Jantan kanan Betina kiri Oke Ada banyak ya variasi Ikan kita ya Nah kita bisa stok banyak juga di inventor kita sebenarnya Itu yang atas habis juga tuh Banyak yang beli pejantan ya Oke gue cek ya temen ya Kita ke info Kita ke pinjaman kita dulu Loan payment kita Installment amountnya Ini kali 3 Principal amountnya segini Interest amountnya segini Jadi angka ini dapet dari ini tambah ini guys ya Insurance amountnya 20 Oh berarti ini dari ini tambah ini tambah ini guys Jadi ini yang kita bayar temen-temen ya Remaining principal amount Segini tambah segini Oke Kita bayarnya 3 bulannya itu ya Temen-temen itu 3 bulan ya guys ya kayaknya ya Kalau gue baca itu cara bacanya itu 3 bulan temen-temen Tadi gue lupa gue punya 3 bulan kayaknya Artinya apa ini bang Jadi kalian kalau KPR rumah atau kredit apa-apa Pasti ada kayak gini guys ya Kalian dikasih tau Kalian cicilan per bulan berapa Ini cicilan bulanannya guys Ini detailnya Ya Jadi disini kita udah bayar Sebesar ini guys Ini adalah Apa namanya Pinjaman pokok kita temen-temen ya Ini bunganya ini Jadi kita bayar segini Segini itu bayar pinjaman Segini bayar bunga Segini bayar Insurance Itu Arti gak Tadi gue agak Belepotan juga Soalnya kan beda ya Tiap Dokumen yang kita dapatkan dari Bank juga beda ya Cara penampilan kayak seperti ini Cuman ini gampangnya seperti itu Jadi kalau temen-temen Baca cicilan ya Seringkali kita bayar cicilan itu Kalau KPR ya Banyak kan bayar bunganya Daripada bayar pokoknya Kalau ini untungnya kita banyak bayar pokoknya guys Bunganya kecil banget nih Bunganya cuman 245 per bulan Kecil banget ya Mending kita pinjam terus aja disini Jadi next kayaknya Bang aja bakal pinjam uang yang lebih besar Supaya kita bisa ngembangnya dengan lebih cepat temen-temen Gitu Jadi next episode kita bakal mengembangkan dengan lebih GG lagi Kita harus menggunakan Ini sih Strategi sih Untuk game seperti ini Ini game bagus banget Oke Nomor 1 dolar Baiklah Gue bakal nambah spesies lagi disini Kayaknya kita udah mau Bisa beli yang berbeda ya Fish Gue belum punya Guppy Gue bakal beli 30 unit disini 30 unit Itu ini Kita belum bisa beli yang ini ya Ini gue juga habis ya Gue bakal beli pejantannya 15 Kita beli banyak aja ya Karena kita bisa ngantongin kayaknya di game ini Anehnya Jadi kita bisa ngantongin Hewan Di inventory kita Jadi gue bisa nge-stock banyak nih semuanya nih Kita simpan di kantong aja gitu Hehehe Kocok ya Oke Jadi menurut kalian gimana game yang satu ini Menarik apa enggak Menurut gue ini game yang bagus Realistis banget Jadi kita bisa Apa namanya ya Bisa belajar berdagang juga sih Tapi minjam uang ke bank itu gak segampang ini guys ya Dan membangun sebuah bisnis ke segampang ini ya Ini karena gampang ya tinggal ambil taro-ambil taro ya Dunia nyata kan Mesti instalasi lagi Mesti diperhatikan lagi Dan hari pertama Bulan pertama itu pasti rugi Bedanya di game Kita bisa langsung dapat untung di hari pertama Dunia nyata mah gak amir-amir Sudah satu tahun bisa selamat aja deh Hebat guys Jadi harus ada modal dulu ya Untuk Karena ini kita nge-handle sendiri ya Gak pake karyawan Jadi Masih masuk akal lah Ya nanti mungkin kita bakal menggunakan jasa karyawan Gue gak tau next episode lo gimana Tapi ini gue bakal Bikin kontennya lebih santai sih Kayak sekarang Ini kan gue mainnya agak santai guys Jadi gak ada kesalahan sih menurut gue Gak tau temen-temen Merasa gue ada melakukan kesalahan apa enggak Menurut gue cuman satu sih Kesalahan yang gue lakukan Gue terlalu buru-buru Jualan burung Tapi sekarang Kayaknya itu kepeseran yang tepat ya Karena toh Bisa gue handle juga pada akhirnya Aman Duit kita diangkat 5 ribu Mantep Mantep-mantep Jadi sekian aja untuk video kali ini Jangan lupa di like Kita bakal liat gimana Kelanjutan episode berikutnya Dimana kita Bakal Menjual hewan-hewan yang lebih keren lagi Sekian aja untuk video kali ini Sampai jumpa lagi Video berikutnya Dadah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.